Rema hari ini, 2 Korintus 3 ayat 5 Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam film Letters to God, diceritakan tentang seorang anak bernama Tyler yang menderita penyakit kanker otak. Tyler adalah anak yang kuat. Ia tidak pernah sekalipun mengeluh atau menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Bagi Tyler, penyakit yang perlahan-lahan membunuhnya tidak menjadi alasan baginya untuk menyerah dan berdiam diri menanti kematian. Bahkan sebaliknya, Tuhan menggerakkan untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Dengan anugerah dari Tuhan, Tyler masih dapat menolong Brady, seorang tukang pos yang suka mabuk, untuk mengalami pertobatan dan pemulihan hidup. Melalui surat-surat yang ditulisnya untuk Tuhan yang berisikan doa-doa untuk semua orang yang dikasihinya. Tyler telah menjadi berkat di sisa hidupnya. Meski akhirnya ia mati di usia yang masih sangat muda, namun ia berhasil memberkati banyak orang. Kisah di atas membawa pesan bagi kita bahwa kalau Tuhan yang memberi perintah, maka Tuhan akan memberikan support penuh dan mencurahkan kasih karunianya. Kekuatan, kemampuan, dan segala yang kita butuhkan akan Tuhan sediakan. Sebaliknya, jika Tuhan memberikan lampu merah, maka jangan pernah kita melanggarnya. Sebab jika Tuhan berkata jangan lakukan, maka tidak ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Kita pasti akan gagal dan berakhir dalam penyesalan. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Tuhan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu? Hal apakah itu? Apa yang Anda alami ketika Anda melakukan perintah Tuhan? Mengapa penting bagi Anda untuk peka akan perintah dan larangan Tuhan? Bapak, berilah kami kepekaan untuk mendengar suaramu, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi perintahmu. Kami percaya, saat kami berjalan dalam tuntunanmu, kasih karunia dan anugerahmu akan senantiasa menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan pasti memberikan support penuh dan mencurahkan kasih karunianya.